Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai pemangkatan bentuk aljabar Arti pemangkatan bentuk aljabar Pemangkatan suatu bilangan diperoleh dari perkalian berulang untuk bilangan yang sama Jadi untuk sembarang bilangan A dengan pangkat N terdapat hubungan berikut A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A dikali titik titik dikali A Sebanyak N faktor Dalam pemangkatan bentuk aljabar perlu dibedakan pengertian-pengertian berikut Bentuk 3A pangkat 2 dengan dalam kurung 3A pangkat 2 Pada bentuk 3A pangkat 2 yang dikwadratkan hanya A Pada bentuk 3A pangkat 2 yang dikwadratkan hanya A Sedangkan pada bentuk dalam kurung 3A pangkat 2 yang dikwadratkan adalah 3A Contoh disini kita lihat 3A pangkat 2 itu sama dengan 3A dikali A dikali A Sama dengan 3A pangkat 2 Dan dalam kurung 3A pangkat 2 itu sama dengan 3A dikali 3A Sama dengan 9A pangkat 2 Jadi 3A pangkat 2 itu tidak sama dengan dalam kurung 3A pangkat 2 Selanjutnya Untuk bentuk negatif dalam kurung 3A pangkat 2 Dengan dalam kurung negatif 3A pangkat 2 Pada bentuk negatif dalam kurung 3A pangkat 2 Yang dikwadratkan hanya 3A saja Yang ini saja yang dikwadratkan Sedangkan pada bentuk dalam kurung negatif 3A pangkat 2 Yang dikwadratkan adalah negatif 3A Lihat disini Negatif dalam kurung 3A kuadrat Itu sama dengan negatif dalam kurung 3A dikali 3A 3A kali 3A ini dapatnya dari 3A kuadrat Negatifnya tetap di luar kurung Sama dengan negatif 3A dikali 3A adalah 9A kuadrat Dan untuk dalam kurung negatif 3A kuadrat Itu sama dengan negatif 3A dikali negatif 3A Jadi yang dikwadratkan adalah negatif 3A-nya dikwadratkan Negatif kali negatif hasilnya positif 3 kali 3 hasilnya 9A dikali A hasilnya A kuadrat Jadi kesimpulannya Negatif dalam kurung 3A kuadrat Itu tidak sama dengan dalam kurung negatif 3A kuadrat Contoh Tentukan hasil pemangkatan bentuk aljabar berikut A 7A kuadrat B 9AB kuadrat dipangkatkan lagi dengan 2 C negatif dalam kurung 11M pangkat 3 Tetap kurung disini pangkat 2 Dan D dalam kurung negatif 15M pangkat 4N pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2 Kita akan coba jawab Yang A 7A kuadrat artinya 7A dikali 7A 7 kali 7 49 A dikali A A pangkat 2 Dalam kurung 9AB pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 2 Hasilnya adalah 9AB pangkat 2 dikali 9AB pangkat 2 9 kali 9 81 A dikali A A pangkat 2 B pangkat 2 dikali B pangkat 2 B pangkat 4 C Negatif dalam kurung 11M pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2 Sama dengan negatifnya tetap negatif Sedangkan 11M pangkat 3 dipangkatkan 2 Itu hasilnya adalah 11M pangkat 3 dikali 11M pangkat 3 Negatifnya tetap disini 11 kali 11 itu 121 M pangkat 3 dikali M pangkat 3 adalah M pangkat 6 Ingat ya Pangkatnya ini di jumlah ya 3 tambah 3 6 Bukan dikali Kita lanjut Yang D Dalam kurung negatif 15M pangkat 4 N pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2 Hasilnya adalah Negatif 15M pangkat 4 N pangkat 3 Kita kali dengan negatif 15M pangkat 4 N pangkat 3 Negatif kali negatif hasilnya positif 15 kali 15 hasilnya 225 M pangkat 4 dikali M pangkat 4 4 ditambah 4 hasilnya jadi M pangkat 8 N pangkat 3 dikali N pangkat 3 3 ditambah 3 hasilnya adalah 6 Maka hasilnya adalah 222 M pangkat 8 N pangkat 6 Nomor 2 Tentukan hasil pemangkatan bentuk aljabar berikut Negatif 5P pangkat 2 Ki pangkat 3 dipangkatkan dengan 4 Dan yang B negatif dalam kurung X pangkat 3 Y pangkat 2 Z pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 5 Untuk yang A Negatif 5P kuadrat Ki pangkat 3 dipangkatkan 4 Itu sama dengan yang ini Itu dikali Sebanyak 4 kali Yaitu 1 2 3 4 Karena pangkatnya 4 Kemudian negatif x negatif x negatif x negatif Hasilnya pasti positif Negatif 5 x negatif 5 x negatif 5 x negatif 5 x negatif 5 Hasilnya adalah 625 P pangkat 2 x P pangkat 2 x P pangkat 2 x P pangkat 2 Di sini ada 2, 4, 6, dan 8 Sehingga hasilnya jadi P pangkat 8 Sekarang di sini Ki pangkat 3 kali Ki pangkat 3 kali Ki pangkat 3 kali Ki pangkat 3 Ini kita jumlah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 Hasilnya jadi Ki pangkat 12 Sehingga hasil akhirnya adalah 625 P pangkat 8 Ki pangkat 12 Yang B negatif Dalam kurung X pangkat 3, Y pangkat 2, Z pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 5 Negatifnya ditulis dulu negatif di depan Kemudian kita kurung siku Ini ya kurung siku Karena di sini X pangkat 3, Y pangkat 2, Z pangkat 4, pangkat 5 Maka ini kita kalikan sebanyak 5 1, 2, 3, 4, 5 Negatifnya di luar kurung Kemudian negatifnya kita tulis lagi negatif Sekarang X nya terlebih dahulu X pangkat 3 kali 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 X pangkat 3 Sekarang Y nya 2, tambah 2, 4, tambah 2, 6, tambah 2, 8, tambah 2, 8, tambah 2, 10, Y pangkat 10 Kemudian Z nya 4, tambah 4, 8, tambah 4, 12, tambah 4, 16, tambah 4, 20, Z, 20 Sehingga hasilnya adalah negatif X pangkat 15 Y pangkat 10, Z pangkat 20 Pengkuadratkan suku 2 Bentuk A tambah B kuadrat itu sama dengan A tambah B kita kali dengan A tambah B Kemudian bentuk ini kita distributif A dikali A itu hasilnya adalah A kuadrat Kemudian A dikali B hasilnya adalah AB Kemudian B dikali A hasilnya juga AB Kemudian B dikali B ini langkah yang keempat ya B kali B hasilnya B pangkat 2 Ini adalah suku yang sejenis Maka bisa dijumlah AB ditambah AB hasilnya adalah 2AB Sehingga bentuk A tambah B kuadrat Hasilnya adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat Sekarang yang A dikurang B kuadrat itu sama saja dengan A dikurang B dikali A dikurang B A dikali A itu hasilnya adalah A kuadrat Oke langkah yang kedua A dikali negatif B berarti negatif AB Negatif B dikali A itu hasilnya negatif AB B dikali B hasilnya adalah B kuadrat Ini suku sejenis Bisa dijumlah negatif AB ditambah negatif AB Itu hasilnya negatif 2AB Sehingga bentuk A dikurang B kuadrat Itu hasilnya adalah A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat Contoh Tentukan hasil pengkuadratan berikut A Buka kurung negatif 4A ditambah 3B tutup kurung pangkat 2 B Buka kurung 5X kuadrat dikurang 2X tutup kurung pangkat 2 Kita akan mulai dari yang A Ingat bentuk A ditambah B kuadrat Hasilnya adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat Oke Nah untuk Negatif 4A ditambah 3B kuadrat Ya Disini Ini adalah sebagai A Dan yang 3B adalah sebagai B Oke Maka Kita bisa jawab disini Sama dengan A kuadrat A nya adalah negatif 4A Berarti disini kita tulis negatif 4A kuadrat Ditambah 2AB Berarti 2 dikali A nya adalah negatif 4A B nya adalah 3B Ditambah B kuadrat B nya tadi adalah 3B Disini 3B Kuadrat Maka sama dengan Negatif 4A kuadrat itu adalah Negatif 4A dikali negatif 4A Hasilnya adalah 16A kuadrat Ditambah 2 dikali negatif 4 dikali 3 Ya 2 dikali negatif 4 Ya Ini 2 ini kita kali negatif 4 Itu hasilnya adalah negatif 8 Ini hasilnya negatif 8 Negatif 8 kita kali lagi dengan 3 Hasilnya negatif 24 Berarti negatif 24 A kita kali dengan B hasilnya AB Ditambah 3B kuadrat Artinya 3B kali 3B hasilnya adalah 9B kuadrat Maka Maka negatif 4A ditambah 3B kuadrat Hasilnya adalah 16A kuadrat Ya Ini kita kurung disini Positif kali negatif Hasilnya negatif Berarti dikurang 24 AB Ditambah 9B kuadrat Ini jawaban yang A Selanjutnya adalah Soal latihan Diberikan 5 buah soal latihan Silahkan kalian coba kerjakan Kalian bisa berdiskusi bersama teman Maupun guru di sekolah kalian Terima kasih Sampai berjumpa kembali Dalam video pembelajaran berikutnya Sampai jumpa kembali